Ya Assalamualaikum Pak Ustadz Jadi saya mau Pertanyakan tentang Musik itu haram Jadi seperti apa Tanggapan Pak Ustadz Tentang apakah memang ada hadis seperti itu Ya Ya memang Ada dalil ya Bicara tentang musik itu haram Tapi musiknya mana dulu Tentu kan harus dilihat konteksnya Saya kira kalau musik itu Mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan Yang merusak moral Yang mengundang maksiat Ya Itu jelas haram Tapi kalau sekiranya Dia justru malah mendatangkan manfaat Bahkan membuat Si pendengarnya Bisa sadar Dan melakukan kebaikan-kebaikan Musik seperti itu bukan hanya Sekedar mubah boleh Tetapi malah itu Insya Allah bernilai pahala Sebagaimana Sabda Nabi Jadi sponsor kebaikan itu Insya Allah akan mendapat kebaikan Jadi memang itu hadis itu Ada memang hadisnya begitu Ada Tapi saya kira Ya kalau itu Bukan tidak bisa dijeneralkan Bahwa sebuah musik itu adalah Haram Tergantung seperti apa Saya sudah bahasakan tadi Bahwa Kalau memang itu Mengarahkan kepada Perbuatan-perbuatan Yang melanggar Ketentuan syariat Mengundang dosa Maka secara otomatis Musik itu haram Tapi kalau kemudian Ternyata musik itu Menjadi sarana Untuk membuat Seseorang Atau berapa orang Sekelompok orang Atau secara Banyak orang Untuk sadar Itu malah Nilainya baik Pelaku-pelaku Yang menunjukkan Satu kebaikan Lalu kemudian Banyak yang mengikut Itu Telah merupakan Kebaikan juga Kalau Pak Ustadz Ada juga Kira mungkin lagu Yang paling suka didengar Begitu Ya Saya kira Semua lagu Kalau yang Syairnya Mengajak Kepada kebaikan Saya suka Kalau untuk Indonesia Siapa Pak Ustadz Karya-karya Anak bangsa Yang Pak Ustadz Suka dengar Yang mungkin Suka karyanya Begitu Saya kira Tentunya Kita ini Apa namanya Secara objektif Kita harus Acungkan jempol Si Raja Dandu Kita Radeng Haji Umairama Karena beliau itu Saya kira Memang konsisten Sejak dari dulu Musi itu Dijadikan sarana Untuk berdakwah Berarti Pak Ustadz Fans sama Bang Haji Oh iya banget Ternyata Pak Ustadz ini Fans sama Bang Haji Kayaknya Bang Haji Roma Kalau nonton ini Bisa undang juga Pak Ustadz ini Ya makanya kan Karya-karya yang kita Bikin juga itu Ya banyak lah Artinya Dipengaruhi oleh Musiknya beliau Ya Pak Ustadz Sudah banyak juga Membuat lagu ya Membuat lagu-lagu Artinya ada berapalah Yang kita sudah buat Tapi itu kan Memang sangat berpengaruhi Bahkan Ada niat dan semangat Untuk membuat Karena itu tadi Bahwa dia adalah Merupakan instrumen Dan dakwah belakar Tapi bukan Dalam artian tujuan Mau ini Menjadikan Semata-mata Karena hiburan Tapi yang saya lihat Itu adalah Merupakan instrumen Untuk melaksanakan Ya Pak Ustadz Kan pernah membuat lagu Yang apa yang saya suka Itu yang makna kehidupan Seperti apa liriknya Coba nyanyikan Makna kehidupan Ya salah satu contoh Kan kita melihat Banyak orang Ketika sudah melu Dalam strategi kehidupan Naik posisi kehidupannya Itu kan sombong Bangga Nah Sebaiknya justru malah Ketika kita diberikan Kenikmatan hidup ini Yang terpenting Bagaimana kita pandai bersyukur Nah Lahirnya lagu itu Ketika Kita melihat Bahwa banyak Orang-orang yang justru Bermasalah Diakibatkan Karena Adanya fasilitas hidup Hidup dimilikinya Yaitu salah satu Mungkin yang Yang mungkin langsung Kanannya ya Berpoya-poya Dengan harta Sewenang-wenang Dengan tahta Bersenang-senang Dengan wanita Berujung-ujung Dengan derita Wah suaranya Pak Ustad ini mirip Bang Haji ini suaranya Pantas fans gitu Saya kira Demikian Oke Buat teman-teman Tadi yang mau dengar Fullnya Lagu yang diantikan Borusan Pak Ustad Bisa di Cek di channelnya Pak Ustad Syair Syiar JMD Official Oke Teman-teman Jangan lupa ya Mendukung channel kami Ya Dengan cara subscribe Dan share ke teman-temannya Semoga itu merupakan Sponsor kebaikan Sekali lagi Mandala Siapa yang menunjukkan Siapa yang menunjukkan Satu kebaikan Maka dia akan mendapatkan Kebaikan Seperti halnya Orang yang mengerjakannya Jadi dengan Cara Share Dengan cara Ya komen Sudah Adil dalam Satu bahagian Untuk kebaikan itu Saya kira Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton